Halo YouTube Apa yang terjadi jika ada perdebatan antara dua orang trader sukses? Salah satunya itu Richard Dennis dengan modal kecil Yang akhirnya bisa tumbuh sampai 200 juta dolar Maksudku kecil ya, ya kecil? Sekitar ribuan dolar Wow, umum ya perdebatan diantara trader Apalagi di Indonesia kita tercinta Gak apa-apa rungkat, saya puting menang debat Jadi perdebatan Richard Dennis dan temannya ini adalah Apakah cara untuk jadi trader sukses itu bisa dirumuskan? Jadi panduan mekanik gitu ya, 1-1-2 Set of rule Menurut si Richard Dennis ini Untuk jadi trader sukses itu ada rumusnya Nah temannya yang satu lagi punya argumen gini Sukses itu berdasarkan sesuatu yang diluar nalar Insting atau apakah itu Daripada debat kusir ya toh Harbutan balung tanpa sung-sung Bonyok bareng tapi gak dapet duit Oke lebih baik Eksperimen aja toh Nah eksperimen lah sih kedua orang ini Buktikan aja gitu kan Jadi mereka pasang iklan gitu di surat kabar Nah yang daftar itu ada seribuan Ada seribu orang Nah seribu orang itulah Lalu di interview satu-satu Siapa yang kelihatannya cocok Blah-blah-blah-blah gitu Nah Richard Dennis ini Hanya mengajari mereka tiga hal utama Ilmu probabilitas Money management atau risk control Dan teknis trading Itu tok Dan dia pun terkejut akan hasilin Inilah cikal bakal para turtle trader Nah jika kalian apa trader baru Gak tau apa itu trader apa turtle Turtle trading Baca deh Itu legendaris trader Gak tau turtle trading Nah secara umum Turtle trading itu punya Beberapa rule basic Nomor satu Trend following Yang kedua Ride the trend as far as you can As long as you can Kalau trend naik Dan kalian dapet by Yowes Targete dimana Ketika trend reverse itu Kendarailah trend Selama mungkin Sejauh mungkin Sampai market reversal Dan yang terakhir Itu market universe Apa itu market universe Trading di sebanyak mungkin Instrumen Yang minim korelasi Seperti yang kalian lihat Di grafik yowes Ya kita cari market yang sedang trending Yowes Entry selaras dengan itu Tentu tidak semua Akan profit kan Ada market juga sih Nge-buy tiba-tiba Njungkel lalu kena SL Menurut konsep dasar Menurut konsep dasar Pala turtle trader ini Nggak masalah Wallace Nanti Juga ketutup Dengan risk to reward nya Kalau ada trend yang sangat Kenceng banget Gitu Masih dasarnya gitu Nah ini ada golden quote Dari si Richard Dennis Pokoknya Car Jika dia lihat Trend itu mulai terbentuk Yowes Masuk Kan pertanyaannya Segera masuk Atau nanti kan Ya itu Teknikalnya si Dennis Dari seribu trader ini Dari seribu trader yang di interview Hanya 50 orang yang lolos Dan In the end Di akhir nanti Itu hanya belasan orang Yang bener-bener dipilih Untuk nge-manage Uangnya si Dennis ini Apa kriteria yang dipilih Jadi dari seribu itu Ke filter 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 Hanya kepilih 50 orang 50 orang Sayangnya teman-teman Si Dennis ini Tidak mau menjelaskan Secara clean gitu Bahkan di market wizard pun Apa kriteria trader Yang cocok menurut dia Bener-bener kalau dibuka asik sih ini Gimana Apa sih ciri-ciri trader Ciri-ciri orang Yang cocok di bisnis trading Gitu Jadi dipilih Secara psikologis Waktu di interview Si Dennis Juga ditanya Apakah kecerdasan Berpengaruh Si Dennis Ngejawabnya Ya kecerdasan itu Ya tentu ngaruh dong Ngaruh Tapi bukan yang esensial Yang esensial Malah emosional control Jika kalian pernah belajar IQ dan EQ Ini Bagian EQ ini Penting ini Gimana supaya ketika SL Kalian gak banting Piring gak full margin Ada gak disini Ada gak disini Sigmari SL 2-3 kali aja Rungkat terus Yes Ajar 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 Klasik Tanya Si Dennis Punya gak rahasia trading Nah ini Quote yang terkenal dari si Dennis Aku Bisa tulis Rule tradingku Lalu Mempublikasikannya Di surat kabar Dan Dia sendiri yakin Bahwa jarang Bahkan langkah Orang yang bisa Nge-follow ini Jika kalian berharap Les Ke seseorang Les Ke satu orang Belajar suatu teknik Belum tentu Kalian bisa profit Konsisten loh Tuh Siapa disini Yang sudah Ikut kursus Ke A Si B Si C Si D Si F Si Z Si Udah Tapi Belum profit konsisten Santai Teman-teman Jawabannya Bukan sebagus apa Teknik Yang kalian pelajari Disiplin Dan konsistensi Itu Tentu Teknik juga penting Very-very penting Cuman Pondasinya Pondasi trader Itu konsisten Dan disiplin Si Dennis Loh Dia Hanya melatih Para turtle Ini Sekitar 2 minggu Dan tau kalian Hanya 23 Orang Yang Terseleksi Jadi dari 1000 Ke 50 Ke 23 Para trader ini Dikasih itu Akun real Masing-masing Dikasih akun real Untuk Ditradingkan Selama sebulan Diwajibkan Untuk mencatat Semua Keputusan Buy dimana Sell dimana Exit gimana Money management Dimana Disuruh Ngecatat Semua Semua hal yang Berkaitan tentang trading Aktifitas trading Apapun Di bulan pertama 3 orang gugur Karena kedisiplinan 20 yang lain Berhasil Menghasilkan profit Dengan rata-rata 100% setahun Lalu Dari yang 20 ini Dalam perjalanan Yang bener-bener Stabil Itu Hanya sekitar 13-14 Orang Ngeri Jadi Jika kalian Berprofesi Sebagai trader Yakin Ini Kalau short term Mudah sih Kalian belajar Ini itu Cuman untuk Mempertahankan Konsistenan itu Yang sulit Maka nih Jarang tau Profesi trader Itu Lihat Cek Satu kampung kalian Satu kampung kalian Yang bener-bener Bisa konsisten Enggak Enggak Ngomongi full margin Sebulan Dua bulan Enggak Lima tahun Nah Richard Dennis ini Mengajari Pola pikir dasar Jadi semua Ngilmu Dennis ini Dikeluarin secara gradual Diajarin Dimentoring Cuman Mereka Para Trader ini Diberi kebebasan Untuk Nge-adjust Untuk Memodifikasi Teknik yang Diberikan si Dennis Menurut style Mereka sendiri Unik Nah Ada pertanyaan yang menarik Sering juga Muncul di pikiran Apa Keberuntungan Itu Ngaruh Dalam trading Ini Ini Kayak golden question Kayak pertanyaan emas ini Dalam jangka panjang Enggak Ngaruh Sama sekali Enggak Ngaruh Enggak Ngaruh Sama sekali Keberuntungan Hanya berlaku Untuk jangka pendek Beberapa kali Trade talk Cuman Kalau ngomongin Jangka panjang Enggak Ngaruh Menurut dia Enggak Ngaruh Keberuntungan Si Dennis Menganggap Keberuntungan Tidak berlaku Jangka panjang Keberuntungan Itu Hanya berpengaruh Kalau kita Hanya trading 5 atau 10 kali Posisi Jangka panjang Statistiklah Yang berlaku Karena trading Sistem Dengan 53% Akurasi Yang Diambil Sample Seribuan Seribuan Kali Dalam Setahun Kita Akan Punya Keyakinan 100% Bahwa Teknik Ini Akan Work Kesimpulan Dia Seorang Trader Itu Hanya Layak Dikatakan Bisa Trading Bisa Trading Konsisten Jika Dia Bisa Profit Dalam Setahun Dengan Metode Yang Sama Ingat 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 Camkan Ayo Kuping 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 Tiap Trader Itu Layak Dikatakan Bisa Trading Jika Dia Bisa Profit Dalam Setahun Hanya Dengan Satu Teknik Yang Sama Diulang 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 Dan This One Jelas Ini Pertanyaan Sing Menurutku Hit Banget Hit Banget Paling Hit Apa Yang Perlu Dilakukan Ketika Kita Lihat Chart Kita Analisa Sudah Sesuai Trading Sistem Tapi Feeling Berkata Lain Kok Kayak Ada Yang Salah Apa Yang Perlu Dilakukan Menurut Dennis Jika Ada Yang Kontradiksi Antara Trading Sistem Dia Udah Cocok Dilihat Dijak Tapi Feeling Nggak Serap Do Nothing Nggak Buy Nggak Sell Do Nothing Apa Kan Terhadir Awal Kan Lebih Apa Aku Lebih Asik Recovery Pak Timbangannya Menunggu Jadi Gatel Apa Kalau Nggak Ada Floating Immers Gatel Gitu Hayo Siapa Disini Yang Suka Gatel iminisen Hahahaha 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 selamat menikmati